Generasi muda Indonesia kembali unjuk keahlian setelah beberapa waktu lalu berhasil meluncurkan motor dan mobil karya anak bangsa. Kini mereka mampu merakit pesawat terbang. Dimas, pelajar kelas 1 SMK ini mengaku menyukai dunia penerbangan. Bukan berada di balik setir pesawat, melainkan merakit pesawat terbang. Ya, Jabiru 430 merupakan salah satu hasil kerjanya. Untuk merakit satu Jabiru 430 ini, Dimas dan 200 temannya merakit pesawat tersebut selama satu bulan penuh. Jabiru 430 ini merupakan pesawat latih yang memiliki kapasitas 4 penumpang. Dengan biaya produksi 800 juta rupiah, Jabiru dijual seharga 1,3 miliar rupiah. Dengan keahlian yang ia miliki, Dimas menyadari adanya peluang bisnis bagi kehidupannya. Ia pun memilih untuk terus mengembangkan potensinya dan kelak menjadi profesi. Pesawat karyanak bangsa ini mengundang daya tarik tersendiri bagi pengunjung pameran industri kreatif ini. Saya sangat bangga sekali ya, karena dalam usia yang sangat buka, mereka bisa merakit pesawat Jabiru ini. Karena pesawat itu sudah termasuk teknologi yang tinggi. Dan mungkin ini mulai dari sini, kita bisa mendukung mereka. Selain pesawat Jabiru 430 ini, yang turut dipamerkan. Semua ini merupakan hasil rakitan pelajar, yaitu SMK Negeri 4 Jakarta. Keahlian di dunia mesin yang ditunjukkan anak bangsa usia sekolah ini merupakan wujud konkret kemajuan suatu bangsa. Semakin luas bidang yang dirambah generasi muda, semakin dekat Indonesia menuju kemapanan ekonomi. Minyakayadu, Chris Dianto, Berita 1, Jakarta. Itu adalah informasi mengenai anak bangsa yang bisa merakit pesawat terbang. Itu juga prestasi yang luar biasa ya. Saya kembali ke Mas Timo. Mas Timo, kalau kita cermati tadi kita sudah berbicara sedikit paling tidak mengenai kendala. Tadi sudah disampaikan bahwa kendala pelaku industri kreatif ini, pekerja kreatif ini, susah mencari pekerjaan. Nah, mungkin ada kendala-kendala lain yang mungkin Anda temui dulu pada saat Anda ingin bergerak sendirian. Mungkin tadi lulusan perfilman ya, Mas Timo ya. Itu apa? Apakah mungkin dari bidang permodalan atau apa? Mungkin bisa cerita lagi. Sebenarnya kendalanya satu itu kita punya exposure. Orang kreatif di Indonesia itu kurang-kurang terexpose. Akhirnya makanya mereka tidak bisa ditemuin, tidak bisa dikembangin. Kedua, kesempatan, opportunity. Itu juga kita butuh sekali, ada kesempatan itu. Karena itu yang akan mengasah skill-skill kita. Itu bisa lagi lebih baik. Kalau secara sekarang ini mungkin kendalanya terbesar adalah menyampaikan berita ini. Kalau ada satu platform ini ke orang-orang kreatif di Indonesia. Nah, kalau menurut Pak Budiarto sebetulnya cara yang paling baik untuk mengenalkan teman-teman yang mungkin bekerja di ekonomi kreatif ini. Supaya mereka lebih diperhatikan itu salurannya seperti apa harusnya? Begini, sebenarnya itu mudah dilakukan. Asal semua care dan wear. Jadi, saya sudah bilang ke Bung Timotius, ini strateginya adalah bauran antara offline dan online. Jadi harus ada kegiatan siapa saja konvergensi. Jadi beliau punya rumah online menjadi portal. Saya ingat bukan rumah lagi, portal. Itu harus kerjasama dengan komunitas-komunitas, asosia-asosiasi yang bergelut di subsektor industri kreatif. Bisa, mudah dilakukan. Misalnya ada pameran, ada workshop, ada apa. Beliau harus melekat. Beliau harus inform ke publik atau ke komunitas. Bisa dilakukan, tidak sulit. Dan kalau misalnya untuk mengenalkan kemudian itu kan pasti teman-teman ini kadang-kadang ingin mengembangkan usaha. Ini kan kadang-kadang butuh modal. Nah, ini kalau menurut Anda untuk memodali teman-teman ini, bagaimana caranya? Justru itu. Tadi saya sudah sampaikan. Tidak hanya dana APBN yang ada di Kementerian KUKM melalui LBDP itu bisa diakses. Tapi juga teman-teman ini kan banyak yang di layar usaha kecil atau menengah. Atau kecil lah ya. Karena mereka rata-rata masih startup bisnis. Jadi perlu keterpanggilan dari dunia usaha. Baik pusat pemerintah daerah untuk menjadi bapak angkat mereka. Itu penting sekali. Misalnya BUMN dengan CSR-nya atau dana PKPL yang 5% itu harus nanti didistribusi untuk juga membina startup bisnis. Tidak hanya mempromosikan-mempromosikan media pameran. Mereka yang harus dibina. Juga dunia usaha, CSR, dari perusahaan-perusahaan itu kan juga mampu mereka untuk membina mereka di lingkungannya. Sebarangnya juga hanya tidak di pusat perusahaan-perusahaan besar itu. Hanya juga di daerah. Terus juga PEMDA. PEMDA juga punya dana untuk pembinaan entrepreneurship. Jadi memang ada sebetulnya cara-cara untuk itu ya Pak Budiarto. Saya kembali ke Mas Timu. Mas Timu kalau kita berbicara mengenai permodalan. Ada juga jalan lain misalnya untuk mengembangkan usaha kreatif ini dengan cara mencari modal. Nah ini untuk teman-teman selama ini apakah mereka menemui kesulitan untuk mendapatkan pemodalan itu. Lalu selama ini mereka kemana? Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan perhatian dari investor gitu katakan. Itu ya itu sebenarnya menaik sekali sih. Dengan hati gini. Sebenarnya para investor itu ada lumayan banyak di Indonesia. Cuma kenapa mereka tidak begitu kreatif juga karena para pojok kreatif ini juga tak terlihat. Makanya para investor ini juga tidak tahu mesti invest kemana atau mendukung siapa gitu. Untuk bisa lagi dikembangin gitu. Cuma kalau untuk saat ini kebanyakan member-member di situs saya ini lebih pekerja-pekerja sih. Bukannya entrepreneur gitu. Masih kurang untuk entrepreneur-nya ya? Masih belum. Kalau Mas Timu kalau Anda cermati dari banyaknya anggota. Ternyata ada 700. Itu kebanyakan semua pekerja sebagai apa? Kan industri kreatif ada begitu banyak nih. Mungkin Anda bisa membagi-bagi. Kira-kira sebagian besar itu bergerak di bedang mana sih? Sulit ya? Itu karena banyak banget. Iya. Sebenarnya lumayan-lumayan rata sih. Lumayan-lumayan rata gitu. Cuma sifat kerjanya kebanyakan itu kan kalau di kreatif itu per projek. Atau nggak part. Projek visis ya? Iya. Jadi iya kayak begitu sih. Kalau kita ngomongin yang lebih ke full time, kebanyakan kayak designer. Iya. Life designer gitu. Kita juga sempat membantu beberapa member kami merupakan pekerjaan-pekerjaan gitu di perusahaan-perusahaan gitu. Oke baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana mengembangkan industri kreatif di segmen bukunya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.